Pemirsa saat ini Basarnas tengah menggelar konferensi pers terkait perkembangan terkini evakuasi korban jatuhnya pesawat Rigana Air di Pegunungan Bintang, Papua. K. Basarnas, besar rombongan kembali ke Jayapura menggunakan pesawat ATR dengan membawa 4 kantung jenazah. Kemudian 4 kantung jenazah sekarang sudah berada, sudah diserahkan ke rumah sakit, ke polisian untuk dilaksanakan pendeteksian. Dan terakhir saya sampaikan bahwa saat sekarang sisa uang, jadi kemarin mungkin sudah dijelaskan bahwa uang yang ada itu ternyata setelah dilihat ada 2 posisi, satu hangus terbakar, satu masih ada posisi masih bisa digunakan. Dan uang itu sekarang, jam-jam sekarang ini sedang proses penyerahan dari K. Basarnas kepada pos di Jayapura atau di Sentani. Saya kira itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Ya silakan. Data kalau saya hitung, jadi rata-rata kalau kita lihat tadi pagi dengan mengangkut 4 jenazah itu menggunakan sekitar 60-an orang yang bergerak. Jadi dengan medan yang begitu ekstrim, sehingga tidak bisa mengangkut jenazahnya cuma 4 orang. Kalau saya kalkulasikan semua, kurang lebih butuh 1 jenazah itu diangkut sekitar 10-12 orang. Untuk sampaikan, jadi tergantung. Contohnya kalau 4 jenazah, kurang lebih sekitar 60. Seperti itu. Nah untuk Black Box, tadi sudah saya sampaikan, untuk mempercepat, K. Basarnas sudah mengirimkan tambah 10 orang lagi dari PSG atau Basarnas Special Group yang punya memang pasukan khususnya kita di sini. Itu untuk berangkat ke posisi untuk membantu melaksanakan pencarian di lokasi.